Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Semangat pagi, 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 pagi. Luar biasa, tetap semangat. Tetap semangat, kalau dimanapun berada ya. Yang saat ini gagal baik, pinjol baik, legal, mumpuni legal, ojo kendor. Sama-sama kita katakan ojo kendor. Jangan pernah kendor semangatmu. Atas berbagai ancaman dan teror yang saat ini terjadi. Ancaman dan teror hanya via online. Hanya via online. Sekali lagi via online. Jadi tidak akan pernah terjadi yang sesungguhnya. Jadi nggak usah takut. Anda nggak usah terlalu pusing yang berlebihan. Nggak usah terlalu ribet. Nggak usah terlalu takut. Nah, kali ini saya akan bahas hutang pinjol Anda sebenarnya sudah dilunasi. Simak videonya. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel Youtube PMP PMP Jaya, 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 ojo alhamdulillah teman-teman bertemu kembali dengan channel Youtube ini. Channel yang mewaraskan pikiran kalian mengubah dan mengusir rasa takut kalian menjadi berani. Ya insya Allah. Anda nonton video di channel Youtube ini insya Allah menjadi lebih smart lebih berani lebih percaya diri dan insya Allah ya tidak ada lagi rasa takut yang ada di dalam diri kalian saat menghadapi situasi gagal bayar di pinjaman online. Nah, kali ini saya akan bahas hutang pinjol Anda sebenarnya sudah dilunasi. Nah, wajib ditonton ya. Dan Anda simak apa yang ingin saya ulas kali ini. Nah, sebelum kita menonton video tersebut saya mengajak kalian-kali semua yang belum support dan dukung channel Youtube ini bantu support, bantu dukung ya. Dengan cara di-subcribe channel Jamal Oficial Vlog. Lalu diaktifkan tombol merah loncengnya. Itu bagian paling penting ya. Setelah Anda subscribe aktifkan tombol merah loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan atas video terbaru yang saya upload setiap harinya. Ada 3 kali. Ada siang, ada sore, ada malam hari. Silakan ditonton video-video berkualitas video-video yang membuat Anda makin bangkit semangatnya makin termotivasi. Nah, kawan-kawan tidak cukup hanya menonton video di channel Youtube ini. Anda juga harus tergabung di grup Facebook Pagli Ban Mumpas Mipijau. Sudah 55 ribu orang tergabung dari Sabang sampai Merauke. Dari berbagai macam latar belakang profesi. Ada ASN, ada pegawai swasta, buruh, petani, pedagang. Semuanya ngumpul ada di sini semua ya. Saling menguatkan. Saling sharing, saring menginformasikan terkait gagal bayar, ancaman, dan teror. Semuanya di sini ada. Dan di sini adalah uniknya. Satu-satunya grup Facebook yang tidak ada spam pinjol, tidak ada joki pinjol, tidak ada penyusup pinjol, tidak ada apapun itu iklan-iklan pinjol. Jadi Anda nyaman dan aman selama komentar ataupun posting ya. Jadi tidak akan diganggu oleh sampah-sampah seperti, tidak seperti grup lain ya. Nyampahnya ampun-ampunan. Kawan-kawan, kalian yang mau tergabung silakan untuk link atau tautannya ada di kolom deskripsi video ini. Saya selamatkan dan juga di kolom komentar. Silakan kalian cari ya. Dan pastikan kalian menjawab seluruh pertanyaan diajukan oleh admin. Tidak jawab pertanyaan, tidak bisa gabung. Mohon maaf. Karena di sini grup ingin aman, ingin nyaman. Jadi semuanya harus ikutin aturan. Harus jawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh admin. Nah, kali ini juga saya ingin menginfokan salah satu ya, pengumuman lagi, ini satu lagi ya. Yang ingin punya kaos PMP Paguyuban Mombas Mipinjol begini. Penampakannya. Silakan. Kalian miliki kaosnya dan pesan ke nomor ini. Nomor pemesanan juga ada di kolom komentar. Saya selamatkan ya. Silakan kalian lihat ya. Nah, kalian yang sudah memiliki kaos ini dan sudah memesan, otomatis memberikan alamat yang detail kepada admin. Dan mempunyai nomor resi. Ya, nomor resi pengiriman. Nah, anda akan otomatis dimasukkan ke grup WhatsApp saya. Grup WhatsApp Paguyuban Mombas Mipinjol yang saya asuh. Di dalamnya ada saya. Ada ratusan teman yang sudah tergabung di sana. Kalian bisa sharing, bisa saling informasi dan bisa konsul dengan saya. Oke, kawan-kawan. Ya, itu saja pengumumannya. Pastikan ya, anda tetap kuat dan tetap stay di channel YouTube ini agar anda makin kuat. Nah, silakan simak videonya. Jangan skip biar tidak ada informasi yang tertiga. Ini, ya, teman-teman saya bacakan. Mohon loloskan Pak Haji saya dapat kayak ginian dari pinjol. Kita baca. Yuk. Dari kiriman 0815 7333 9228 Peringatan terakhir 15 menit ke depan pembayarannya lo masih belum bayar juga perpanyakan atau lunas di APK sama kita. Lo lihat sendiri gue bakal viral data lo buat penggalangan dana kematian. Open donasi kematian buat bayar hutang pinjaman oleh APK sama kita atas nama siyan-siyan-siyan. Jadi, nasabah ini sudah dibuatkan open donasi sudah disebar-sebar ke kontak-kontak daruratnya sudah disebar-sebar ke kontak-kontak yang ada di handphone. Nah, lalu hubungannya apa Pak? Lunas. Hutang Anda sudah dilunasi oleh mereka dan Anda tidak perlu bayar lagi. Ya, ini pinjol ilegal seperti kita tahu sama kita. Jadi, ini pinjol ilegal. Ya, sudah. karena dia sudah melakukan kekeliruan yang fatal dengan cara open donasi, mempermalukan kalian, menghubungi kontak-kontak dan dia menyebar luaskan nama Anda ke seluruh kontak-kontak. Selesaikan dengan cara tidak dibayar karena itu sudah dilunasi. Sebenarnya mereka sudah melunasi ya. Jadi, Anda tidak perlu bayar lagi. Stop bayar. Biarkan mereka sekarang menuai apa yang sudah mereka lakukan. Biarkan sekarang mereka memanen, panen gagal bayar dari nasabah yang sudah diseperti itu kan. Mudah. Karena, semuanya itu ada di tangan kita. Kendali utama ada di tangan kita. Pinjaman online. Sebuah platform pinjaman online. Pinjol. Dari awal pengajuan via online. Pencairan via online. Pembayaran via online. Sekarang mereka mengancam mempermalukan Anda via online. Artinya kita gagal bayar. Ya, faham? Jadi, Anda sudah dilunasi dan sudah lunas. Jadi, tidak usah jadi beban pikiran lagi. Anda tinggal kondusifkan saja. Ini saran saya. Langsung Anda privasi seluruh akun medsos Anda. Pastikan akun medsos Anda, sosial media Anda, baik itu Instagram, baik itu Facebook, jangan gunakan nama asli atau nama sesuai KTP. Langsung di-private saja akun medsos Anda. Kalau misalnya Anda privat itu, ya kurang lebih 3 bulan, 4 bulan lah. Gak apa-apa ya. Di-private saja dulu. Nama rubah, jangan nama yang sebenarnya sesuai nama KTP, dan pastikan Anda membuat status WhatsApp selama 30 hari berturut-turut, selama 1 bulan, ya bahwa data Anda digunakan oleh pihak tertentu untuk melakukan pengambilan pinjaman online, data Anda di-hack, dan sebagainya. Buat pengumuman seperti itu. Jadi, kalau ada yang menagih atas nama saya, mohon abaikan, mohon di-blokir, chat WA-nya, atau WhatsApp-nya, mohon di-blokir, dan nomor teleponnya di-blokir. Itu untuk mengantisipasi efek kejut yang akan didapat oleh para kontak Anda, kontak download, ataupun kontak-kontak di handphone Anda. Jadi, biar tidak terlalu terkejut ketika mendapat pesan-pesan penagihan ke nomor-nomor mereka. Karena bisa seperti itu. Kadang kaget, ini kenapa ya, teman gue, kok nagihnya ke gue? Biar tidak ada prasangka yang buruk dulu, Anda sudah kasih tahu duluan. Jadi, ketika ada pesan masuk, nanti mereka menyebar-nyebar data para DC pinjaman online ini, teman-teman Anda yang ada di kontak HP Anda, atau teman-teman kontak download Anda, tidak lagi ada rasa terkejut. Paham ya? Ini adalah sebuah resiko yang harus kalian ambil. Resiko ketika kita gagal bayar di pinjaman online, ini yang akan kalian dapat. Ya, sabar. Dan pastikan, kita punya strategi yang cantik. Semua kendali ada di kita. Kendali utama ada di kita. Mereka makan atau tidak para DC pinjaman online ini. Ada di kita kendalinya. Kita bayar, mereka makan. Kita tidak bayar. Kita, ya jengkel seperti ini ya. Kita nggak bayar. Selesai sudah mereka. Emang mereka dapat gaji dari mana? Selain dari pembayaran, angsuran pinjaman online kita. Mereka itu hanya dapat pembayaran, dapat gaji, kalau mereka berhasil menanggih tanggian Anda. Kalau mereka berhasil membuat Anda bayar. Kalau Anda stay gagal bayar, tidak bayar, ya sudah, mereka selesai. Kalau nasinya mereka selesai, sampai di situ selesai. Jadi sebenarnya kan kendali ada di tangan Anda. Tidak membuat Anda stres, kan? Sebenarnya kendali ada di tangan kalian semua. Kalian bisa membuat apapun dengan tangan Anda. DC pinjaman nggak punya kuasa. Mereka cuma keluar-keluar saja. Mereka hanya ngomong-ngomong, ngoceh-ngoceh di handphone, berani-berani ngancam di handphone, apalagi ilegal. Nggak akan pernah datang ke rumah Anda. Tidak akan pernah berani menampakkan batang hidung. Kalau perusahaannya saja dikejar-kejar oleh Satgas Waspada Investasi, perusahaannya saja dikejar-kejar oleh aparat, mana mungkin petugasnya, penagihnya datang ke rumah Anda. Makanya mereka hanya berani keluar-keluar di handphone. Hanya berani keluar-keluar di WhatsApp, di SMS, di telpon. Sudah. Itu yang bisa mereka lakukan. Selebihnya enggak. Mereka mau masukkan selik OJK dari mana ceritanya? Dikejar-kejar sama OJK. Ya kan? Banyak kelemahan yang kita jumpai dari pinjol ilegal ini sebenarnya kalian sendiri yang kurang paham dan tidak tahu. Makanya kalian nggak usah tahu. Sekarang nggak usah takut ya. Jadi tidak ada ketakutan yang berlebihan dan tidak ada ketakutan yang perlu Anda takuti dari DC pinjol ini. DC pinjol cuma sekejap kita buat mereka terhempas dengan cara gagal bayar tidak gajian. Selesai. Itu yang mau saya sampaikan. Jadi tidak ada alasan untuk kalian takut dan pastikan. Kalau dapat seperti itu berarti Anda sudah dilunasi oleh pinjol yang mengacam Anda tersebut. Oleh pinjol yang macam-macam seperti itu Anda sudah dilunasi oleh mereka dan lunas sudah hutang Anda. Paham? Oke, kalau kalian paham seperti biasa saya mau feedback terbaik dari kalian semua dengan tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya tidak takut. Anda tidak takut dengan ancaman apapun. ancaman yang mereka tebar biarkan saja. Karena kalian sudah paham itu adalah bagian dari resiko yang harus Anda terima. Selama Anda gagal bayar di pinjaman online itulah yang akan terjadi. Kita punya siasat, kita punya taktik dan kita punya trik untuk menghadapinya. Saya paham, saya merupakan. Saya tidak takut. Jangan lupa ya subscribe Jamal Official Pro Oke? Lalu diaktifkan tombol merah loncengnya dan di like, di share, dan di komen. Terima kasih. Sampai jumpa. Alhamdulillah teman-teman ada di akhir video saya biasa kasih kesimpulan buat kalian semua ya. Mendapati ancaman dibuatkan penggalangan dana, donasi, dikirim pesan-pesan penagihan ke kontak-kontak di handphone Anda ke kontak darurat juga. Sudahlah. Itu artinya mereka sudah melunasi hutang pinjol Anda. Anda tidak usah mikirin lagi. Sudah terlunaskan otomatis ya. Dan mereka juga tidak akan mengejar-ngejar ke mana-mana kok. Cukup mereka akan paling juga akan keluar-keluar ke kontak Anda. Antisipasi dengan cara buat status WhatsApp bahwa data Anda digunakan oleh pihak lain untuk minjol. Mohon maaf kalau misalnya ada pesan penagihan, minta mereka, teman-teman kontak Anda untuk nge-blokir saja. Blokir WA-nya, blokir nomor HP-nya. Selesai sudah ya. Tumbang sudah yang namanya desek pinjaman online akibat hal seperti itu. Kendali ada di tangan Anda semua. Oke, teman-teman. Itu saja yang mau saya sampaikan. Itu saja yang mau saya bawakan. Mudah-mudahan kalian paham. Seperti biasa, saya mohon pamit untuk kalian semua. Saya doakan agar sehat selalu. Dimudahkan dalam segala urusan. Dijauhkan dari segala macam bahaya yang akan menimpa kalian semua. Terima kasih. robana atira fi dunia sanah. Wafil akhirat ya sanah. Wakil aja benar. Wallahumma'fik. Laku amitorik. Wabilai topik wahidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Akal sehat. Bravo.